Intro Terangkat ke langit Dan perintah apakah yang ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel Apakah hanya percaya dia itu masih terkutuk di salib lalu dihapus dosa Ataupun percaya itu Tuhan itu sesatunya karena Tuhan itu sekarang belum kelar Dalam konsep Trinitas sendiri yang masih mengatakan Tuhan itu berubah kepada tiga Bapak Putra dan Rok Kudus atau Firman dan Rok Kudus Itu tidak boleh kelar sampai sudah 2000 tahun masih diperdebatkan Nah konsep dalam Islam bagaimana kami percaya saya Menurut syahadat Yesus Yohanis 17.3 Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya ala yang benar Dan mengenal Yesus, Yesus adalah yang telah engkau utus Oke Bang Alhidayah Boleh saya anu dulu Ini kebetulan saya temukan ayat juga ya Saya akan anu sebentar aja Sebentar ya Pak Adi Ya silahkan Ternyata Yesus juga mengajarkan Pengampunan Nah ini Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Nah ini ajaran Yesus juga ya Artinya Ya oke lah tadi yang masalah roh tadi itu Artinya gini Itu syarat Kayak misalkan gini dalam Islam itu Kamu kalau pengen masuk surga dalam Islam ya Ya masuk Islam dulu Syahadat Apa segala macam Itu basicnya Itu tadi itu yang namanya kelahiran baru Kalau di dalam Islam itu Fitrah Kembali kepada fitrah dulu Fitrah manusia Membaca syahadat Ya tadi Seperti Sema Yisrael Kalau Umatnya Yesus Tapi umatnya Nabi Muhammad Membaca dua kali masyahadat Kan Nah Untuk masuk ke kerajaan surga Nah ini juga Yesus mengajarkan Jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu Kemudian Yesus juga mengajarkan Bagaimana orang untuk meminta ampun Nah kalau sudah di Sudah ditebus semuanya Artinya ini kan ada sebuah ketidakpastian ya Nah Ini Yesus mengajarkan doa Karena itu berdoa Demikian Bapak kami di surga Ditutuskan namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah hendak Kehendakmu di bumi Di surga Berikan kami pada hari itu Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Artinya ini kan sebuah ketidakpastian ya Ini dimana sih Ya Matius Oh Matius Dari ayat 1 sampai 19 Iya Matius 6 12 sampai 15 19 pun sampai itu Ya 900 juga sama Jadi disini mas Artinya gini Mungkin Pak Di ya Jadi agak memingungkannya Yang mungkin maksudnya Pak Agus tadi itu Kenapa ada konsep Penebusan Sementara ada konsep Pengampunan ya Pengampunan dosa Gitu loh Ini pengampunan dosa ini Pengampunan Permohonan pengampunan Sama dengan dalam Islam ini Nah tapi Kenapa ada konsep Penebusan gitu Ada gak Ayat di Gospel loh ya Saya mintanya Gospel Jadi jangan yang di luar Gospel Bahwa Yesus pernah Mengajarkan kepada Murid-murid Mengajarkan ya Bukan memberitahu Bahwa ini aku di Aku akan berkorban Mengorbankan diriku Untuk menebus kamu Gak Gak usah itu Konsep Penebusan dosa itu Ada gak sih Konsep Yesus pernah mengajarkan itu Kepada murid-muridnya Karena itu sangat penting Ini Matthius Ngomong tentang Pengampunan Apa Apa Pak Agus Mampuni Mengampuni dosa Bahkan Allah Tidak akan mengampuni dosa Orang yang tidak Mau mengampuni Sesamanya Misalkan saya tidak Memaafkan Bang Arman Maka Allah Tidak akan Mampuni Saya rasa bukan Cuma di Matthius Di Lukas juga ada Banyak Banyak Pengampunan Bahkan ada Satu kalimat Yang sangat sering Diungkapkan oleh Kristen Dosamu telah Diampuni Itu kan Diampuni Itu namanya Diampuni Bukan aku tebus Telah diampuni Itu gimana Menurut Pak Dokter Silahkan Atau ada Ada yang lain Mau komentar dulu Mau nambahin Saya pamit dulu ya Karena udah jam Setengah satu Oh iya Siap Semuanya Pak Adi Jangan bosan Pak Dokter Kita ngobrol Jadi sebentar Ternyata Tadi Pak Al-Hidayah Kan banyak Nampilkan ayat Belum saya jawab Belum saya balas Udah datang lagi Pertanyaan bertubi-tubi Sebetulnya Saya minta sih Diarahkan Karena nanti Bingung Pak Adi Jadi kemana-mana Sebetulnya Jadi kubilang Jadi kalau soal Apa Apalagi Mualap Udah tau Bibel Udah tau Al-Quran Ya Boleh Nanti komunikasi Atau Jadwal Khusus membicarakan Apa saja Saya siap Terus Akan saya jawab ya Akan saya jawab Pertanyaannya Mana duluan Oke Di Lukas 11 Ayat 1 Tentang apa nih Pak Adi Yang tentang Matius 6 Ayat 9 Oh iya Silahkan Jadi disini Pada suatu hari Kali Yesus Sedang berdoa Di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa Berkatalah seorang Dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajarlah kami berdoa Sama seperti kami Diajarkan Sama seperti Yang diajarkan Yohanes Kepada murid-muridnya Jawab Yesus Kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak kami Bapak yang dikuluskan Namamu Datalah kerajaanmu Berikanlah kami Setiap hari Makanan kami Sesukupnya Dan ampunilah kami Akan dosa kami Sebab kami pun Mengampuni yang dosa Jadi kontek yang tadi Di Bapak itu Di Johanes 9 Itu paralel dengan ini Adalah Itu Ajaran Yesus Inilah hidup Inilah hidup yang kekal itu Itulah engkau Satu-satunya Allah yang benar Allah yang benar Bapak Pak Doktor Itu Bapak itu Alayah Betul ya 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 di dalam Bible Ada orang lain gak Yang mengatakan dirinya Bapak Ya Paulus berkata Dia Bapak kepada murid-muridnya Bapak Rohani Bahkan Yesus Tidak pernah mengatakan dirinya Bapak Tapi Paulus Boleh ya Ya Jadi kita kan Di Johanes 17 Kita Kalau terlalu banyak ayat Nanti gak siap-siap Waktu kita ini Ya kan Satu ayat dulu Pahami bahwa Engkau Satu-satunya Allah yang benar itu Adalah Bapak Bapak yang dimana Bapak yang di sorga Bukan di sorga Ada Bapak Ada Pirman Ada Rokudus Ketiganya satu Bapak yang di sorga itu Allah Pirman yang di sorga itu Adalah perkataan Allah Rokudus yang di sorga itu Adalah Napas Allah Jadi Bapak Yang Yang dimaksud Engkau Satu-satunya Allah disini Allah yang benar Adalah Bapak Yang di sorga Berarti bukan Yesus Pak Doktor Bukan Bapak Berarti Yesus itu Tuhan Apa Allah Apa gimana dia Yesus Tuhan Tuhan Bapak Allah Oh Tuhan Tuhan dan Allah beda ya Menurut Satu Korintus 16 ayat 4 itu Iya beda Jadi Maksudnya gini kali ya Menurut Kristen Sorry Pak Di Paham saya Bang Arman Paham saya Biar yang muslim lain juga Lebih paham gitu maksud saya Tuhan itu Maksudnya Maha Tuhan gitu kali Pak Di Atau gimana Jadi Jadi di Satu Korintus Sebenarnya terlalu banyak Ayat ini Mau saya jawab Sebenarnya saya tuntasan dulu Cuman Setiga Definisi Biar mudah aja Pak Di Karena banyak kan itu Nanti Terlalu banyak Jadi kurang waktunya Definisi Tuhan aja Definisi Tuhan Tuhan T-U-H-A-N Itu Maha Tuhan ya Pak Di Atau bagaimana Atau bagaimana Itu Tuhan Atau Tuhan Itu penguasa Penguasa Tapi yang super kan Yang Sangat super Artinya Artinya Di manusia juga Kuasa Di sorga Dan di bumi Telah diberikan Kepadanya Serman Itu Adalah Allah Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Anak Tunggal Bapak itu agak belibat itu buat orang di luar Kristen di luar Kristen itu agak ribet bisa lebih simpel gak? saya fokus dulu jauhnya 17.3 biar Pak Hidayah ini seperti Hidayah Hidayah itu lah, ada Hidayah sama Hidayah jadi engkau satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapak bisa terima Pak Al-Hidayah? saya terima, saya tahu itu lanjut aja di Matthew 11 ayat 27 11 ayat 27 semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya artinya Bapak satu-satunya Allah yang benar itu tidak seorang pun bisa mengenalnya kecuali anak yaitu Yesus dan orang yang berkenan kepada Yesus dari dua ayat ini Pak Al-Hidayah mudah-mudahan bisa mengerti kalau bukan Allah kalau bukan Bapak tidak ada seorang pun bisa mengenal anak Tidak ada seorang pun bisa mengenal Bapak jadi poinnya intinya gini Yesus itu menurut pahaman dokter ini Yesus itu satu-satunya anak Allah sehingga dia boleh dipanggil Tuhan bukan jadi pahami dulu tadi hidup kekal mengenal engkau satu-satunya itu saya sudah paham saya paham kalau sudah paham tadi hanya anak yang tahu siapa Bapak dan orang yang berkenan kepada anak tahu dan mengenal itu duluan mana Pak maksudnya antara tahu dan mengenal saya tahu Pak Adi tahu tapi kalau saya mengenal Pak Adi beda dong namanya beda betul tapi kan hidup kekal harus mengenal mereka mereka itu siapa di 17.3 itu murid-murid itu topiknya murid-murid Yesus mereka mengenal Bapak gitu kan sebagai satu-satunya Allah yang benar betul mengenal gitu loh ya tapi kata Yesus di tadi Matius tadi nggak ada yang tahu Bapak selain anak baik saya bacakan oke silahkan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak ada seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang berkenan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya jadi murid-murid Yesus mengenal Bapak karena Yesus memperkenalkannya kepada murid-murid betul betul banget nggak resahnya di musim juga begitu terus 1 Johanes 5 ayat 20 saya bacakan untuk ahli daya akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Yesus Allah Yesus Allah berubah itu berubah itu berubah jadi gini awalnya Bapak Allah sekarang Yesus Allah jadi bingung kan bingung atau gimana bukan bingung datanya berubah bukan bingung kalau Pak Doktor membaca orangnya sih gak bingung datanya yang berubah Pak Doktor yang bingung sendiri saya gak bingung saya gak bingung bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Masya Allah jadi Yesus itu Allah ya jadi berubah tadi Pak Adi bilang Yesus bukan Allah jadi gini jadi Yesus itu adalah Pirman yang telah menjadi manusia yaitu anak tunggal Bapak sebetulnya Pak Adi Pirman itu adalah Allah maaf saya interupsi Pak Adi itu kan udah terjemahan Bahasa Indonesia ya itu kan udah terjemahan Bahasa Indonesia kenapa mesti ditafsir lagi kalau mau lihat aja komentari Bible komentari jangan kita menaksir sendiri begitu sih kalau muslim begitu Pak tapi kan yang tertulis itulah yang saya imani bukan Bapak tidak mengimani yang tertulis Bapak menaksir dari yang tertulis baru mengimani hasil taksiran itu bukan menaksir saya yang tertulis pada mulanya adalah Pirman di sorga Pirman bersama-sama dengan Allah di sorga Pirman itu adalah Allah Allah itu adalah Firman Pak saya koreksi ini karena Allah itu adalah Pirman di perasa ketiganya itu dibalik terbalik coba disambung kalau terpisah oke gak masalah karena perasa ketiga itu menjelaskan perasa kedua dan pertama enarki enologos kai hologos enprostonteon kai teos enologos itu kai teos enologos bukan kai hologos enenteon bukan aku aku membaca LAI ya kan pengertian saya di LAI-nya terbalik itu Pak dari bahasa bahasa Greek eh bukan Greek okuin oke menurut Bapak terbalik tapi pengertian saya pada mulanya adalah Pirman itu posisinya di sorga nah perasa satu itu betul ya Pirman itu bersama-sama dengan Allah posisinya di sorga betul posisinya di sorga dan Pirman itu adalah Allah di sorga itu salah itu terbalik jadi Allah itu adalah Pirman kai teos enologos baik Allah itu adalah Pirman di sorga oke gak masalah oke jadi yang di sorga Bapak Pirman roh kudus ketiganya adalah satu itu dari Bapak itu kan Tafsir kan iya dari ayat Yohanes 1-1 Bapak menafsir dengan ayat lain kemudian hasil tafsiran itu Bapak imani kan itu ada ayat lain tertulis jadi bukan menafsir silahkan silahkan pergi ke situ silahkan pergi ke situ tanpa mengaitkan dengan Yohanes kita sama-sama Yohanes jadi Yohanes 1-1 Yohanes 1-1 yang saya terangkan tadi pada mulanya adalah Pirman di sorga Pirman itu bersama-sama dengan Allah di sorga dan Pirman itu adalah Allah atau Allah itu adalah Pirman di sorga oke terus terus ayat 14 Pirman Pirman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemulia yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak oke jadi gini Pak Doktor ya sekarang coba pada mulanya Firman Firman bersama Allah dan Firman itu adalah Allah dan Firman itu menjadi manusia bermakna manusia itu Allah betul? manusia itu Allah bukan? bukan? tidak Yesus itu yang menjadi daripada Firman tadi yang bersama-sama Allah dan Allah itu adalah manusia itu sebagai Allah bukan? bukan salah berarti bukan Yesus yang dimaksud di situ bukan Yesus jadi ketika dia manusia dia bukan jadi Allah jadi Bapak wajar jadi mualaf karena Bapak salah mengerti bukan orang yang mualaf Pak justru lebih tahu Alkitab Anda mau tes mau tes saya enggak? buktinya Bapak bilang Yesus itu manusia Pak ketika kamu bilang saya tidak mengerti boleh tes saya enggak kita uji siapa yang lebih tahu Alkitab Anda atau saya? coba diuji di sini bahwa di Johannes 1 itu ayat 14 itu Firman itu Allah telah menjadi manusia itu anak tunggal Bapak jadi selalu dia menjadi manusia dia bukan Allah dia manusia di sini siapa yang bingung Anda atau saya? saya enggak bingung bahwa Bapak tadi bilang bahwa dia Allah bukan dia manusia Allah yang jadi manusia bukan manusia jadi Allah Pak Doktor ya pada mulanya adalah Firman betul di surga betul Firman itu bersama-sama Allah di surga betul ya dan Firman itu adalah dan Allah itu adalah Firman di surga betul ya Firman itu dia 14 menjadi daging dan diam di antara kita betul dan ya terus Firman itu Allah bukan Firman yang di surga Allah tetapi setelah di dunia jadi manusia itu anak tunggal Bapak itu Yesus dia Allah apa bukan? selagi masih di surga Allah tapi setelah di dunia dia manusia dia Allah bukan? posisinya dimana dulu kalau dia masih di surga dia Allah tetapi setelah dia manusia di dunia manusia nah Anda bingung kan jadi sekarang saya gak bingung Yesus Allah bukan itu yang saya tanya Yesus telah Allah yang telah menjadi manusia jadi Allah bukan Yesus itu Allah bukan jadinya Yesus itu manusia bukan Allah bukan Allah posisinya di manusia bukan Allah tadi bilang Allah lihat konteksnya kan lihat konteksnya jadi tadi bilang Pak dokter bilang mengatakan ketika saya tanya apakah Yesus itu Allah Allah katanya bilang sekarang mengatakan Yesus itu bukan Allah itu gimana penjelasan Pak dokter yang bingung Pak dokter jadi bukan Hidayah itu itu makanya kalau saya beri kamu dua pilihan Pak dokter silahkan pilih Yesus itu Allah atau manusia kalau dia Allah coba kamu konfirmasi dengan Lukas 12.29 dengerlah hayuran Israel Tuhan Allah kita bukan disitu Allah saya bukan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa nah kalau dia manusia kenapa kamu panggil dia Tuhan coba kamu jawab sendiri baik saya jawab jadi Ibrani 1 pada sebentar saya bacakan Ibrani 1 ayat 1 ini bingung Pak dokter pada zaman dahulu Allah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi-Nabi di ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa kata Musa maka pada zaman akhir Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta makanya setelah Allah berbicara melalui anaknya anaknya berkata di Martus 29 12 ayat 29 Allah itu Esa jadi dulu Nabi-Nabi menyampaikan pesan sekarang anaknya menyampaikan pesan ini posisinya posisinya Yesus disitu adalah anak Allah yang telah menjadi manusia untuk menyampaikan firman oleh anaknya oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta kita tadi Johannes 17 ayat 3 belum kelar sudah kemari sudah melanjut ini jadi ini saja Pak Hidayah ini sudah tengah 12 gini santai jadi gini Yesus itu firman betul ya firman Yesus kalau sekarang saya tarik sedikit biar kamu faham Yesus itu firman betul Yesus firman firman Allah bukan Yesus itu adalah firman yang ada di sorga yang adalah Allah yang telah menjadi manusia itulah anak tunggal Bapak selagi di dunia oke jadi kalau Johannes 17 8 itu firman apa yang diterima oleh Yesus coba baik Johannes 17 ayat 8 saya itu sudah bilang tadi pada zaman dahulu Allah menyampaikan kesan melalui Nabi-Nabi baru yang kedua Yesus diutus menyampaikan firman ya kan dia firman kan dia firman menerima firman itu dari mana firman yang kedua itu firman Johannes 17 ayat 8 Yesus adalah firman yang ada di sorga telah menjadi manusia sebagai manusia bukan begitu sebab segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka itu firman yang mana baik jadi firman yang dimasuk itu adalah perkataan Allah perkataan Allah disampaikan pada zaman dahulu lewat Nabi-Nabi setelah itu ada di situ dahulu salah salah dokter paham ini ngarang-ngarang pak dokter ini ngarang-ngarang jadi gini berarti Ibrani 1 ayat 1 gak dibaca pada dahulu kan firman itu pesan Allah itu kan firman begini pak dokter kalau kalau mengacu kepada misalkan gini zaman dulu itu para Nabi itu dianggap gagal menyampaikan firman dan kemudian dilanjutkan kepada Yesus bahkan Tuhan turun tangan sendiri pun ikut gagal lebih gagal daripada zaman dulu kalau begitu pak dokter jadi gini intinya gini pak dokter tolong dengarkan saya disini saya membuktikan anda bingung atau saya memang dalam keyakinan kami pun kami percaya di bebel itu ada 18 persen ucapan daripada Tuhan yang benar diucapkan oleh Isa atau Yesus itu yang 82 persen ayat 79 persen itu kesaksian para murid sementara 5 persen itu adalah ayat-ayat sisipan atau tambahan itu konsili atau konsantinopil atau konsili nisia 425 begini kita mau buktikan apakah benar ucapan pak dokter malam ini selaku pengiman Yesus atau saya yang benar saya yang benar karena pak dokter ini challenge saya kan kamu tidak mengerti kamu tidak faham dan kamu gagal faham begini siapa Yesus kalau saya tanya Yesus Yesus siapa kamu tentu Yesus menjawab apa katanya di dalam Injil Matius 15 ayat 24 Injil Matius 10 ayat 5 apa jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel bukan kepada Malaysia dan Indonesia itu satu fakta kedua kata Yesus jangan kamu menyimpang atau masuk ke kota-kota Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Yesus apakah kau kristian kata Yesus dalam Injil Matius 26 ayat 15 tidak pantas bagiku menolong orang-orang yang di luar bandi Israel karena kalau aku menolong mereka itu sama halnya saya memberi makan seikur anjing oke lalu saya tanya lagi Yesus apakah kau mengajarkan Taurat Musa sebagai muslim iya tapi kalau saya tanya Yesus apakah kau mengejar kristian tidak ada mari kita buktikan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 Yesus melakukan hukum Taurat dan satu yuta pun tidak dihilangkan sehingga dia disunat dalam Lukas 159 Lukas 2 ayat 21 sebab dia itu pelaku hukum Taurat mengejar Yudaism kepada Bani Israel tapi di dalam Bible mohon maaf Pak Doktor kamu boleh baca dari kejadian sampai wahyu tolong carikan saya satu ayat sejak Yesus menunjuk umat Bani Israel sebagai kristian saya siap dibaptis oke kedua ayat kelima poin saya bagaimana kamu ini ajaran dalam kristian Amburadul mohon maaf saya katakan kamu Amburadul kenapa menurut pahaman kamu yang saya imani dulu saya percaya bahwa hukum itu berlaku kepada Bani Israel sementara di Asia ini ditanggung semuanya oleh Yesus sebagai sang penembus juru selamat sebab itu dia Tuhan yang nuzul ke dalam dunia asal percaya Yesus itu Tuhan kita dibaptis kita akan dihapus dosa bagaimana semudah itu sedang perintah Tuhan tidak terikat kepada satu kaum karena Tuhan bukan hanya menciptakan satu bangsa Tuhan yang disebut Tuhan eksistensi sang pencipta menciptakan alam semesta dan isinya termasuk manusia mau itu Hindu Buddha Judaism apa semua itu diciptakan oleh Tuhan yang satu tapi ada perintah saya challenge Anda di dalam mana-mana kitab termasuk Bible yang Anda imani ada tidak satu ayat mengatakan bahwa yang di luar kristian adalah orang-orang kafir dan sungguh sesatlah orang yang mengatakan Tuhan bukan tiga mohon maaf ini saya temukan di dalam Al-Quran Al-Karim karena kamu bingung dengan Yohanis 17.3 sejak Anda sudah gagal paham mau membelit firman mau membelit roh kudus tidak ada semuanya disitu nama Yesus tidak ada disitu ditulis menurut kata Yohanis sedang kata Yesus dalam Injil Matius bab 4 ayat 4 Anda dan saya juga tercipta karena firman Allah boleh kamu buka ayatnya mengapa kamu kata Yohanis kamu buang kata-kata Yesus Anda pengikut Yohanis atau pengikut Yesus mohon maaf saya agak keras sedikit karena kamu dari tadi mengutarakan doktrin disini sementara doktrin itu Pak Doktor 28 tahun saya baca Bible itu baik boleh saya jawab silahkan silahkan tapi kamu bantah dengan ayat jangan asumsi segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepada Yesus Matius 28 18 clear dengan satu itu ya oke satu poinnya satu tunggu satu dulu segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus pertama Yesus berkuasa untuk mengutus nabi-nabi tertulis di Matius 23 ayat 34 bahwa Yesus mengutus nabi-nabi pernah baca pernah Yesus bisa mengutus nabi kedua sorry sorry Pak di mana saya mau lihat Matius 23 ayat 34 coba di screenshotnya ini aja Bang Arman coba kita Matius berapa tadi 23 ayat 34 suaranya Pak Adi ada putusnya 23 ayat 34 oke sebentar saya screen 23 ayat 4 34 34 sorry lanjut jadi Yesus tadi segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus itu Matius 28 ayat 18 lalu Yesus mengutus nabi-nabi Matius 23 ayat 34 kedua Yesus berkuasa mengampuni dosa Markus 10 ayat 5 Markus 10 ayat 2 Markus 10 ayat 2 ya sebentar jangan salah Markus 10 ayat 2 Markus 2 ayat 5 dulu Hai anakku dosamu sudah diampuni Markus 2 ayat 10 anak manusia berkuasa mengampuni dosa yang ketiga Yesus bisa membangkitkan orang mati Johannes 5 ayat 21 Johannes 5 ayat 21 sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya Johannes 6 ayat 38 39 Johannes 6 ayat 38 39 sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku inilah kehendak dia yang telah mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Johannes 10 ayat 28 aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan bisa sampai selama aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku jadi kuasa itu telah diberikan kuasa mengampuni kuasa mengutus nabi kuasa untuk membagi orang mati kuasa untuk memberikan hidup yang kekal gitu pak oke mohon maaf ya udah jam 12 sorry ya besok kapan kita bisa diskusilah nanti ini aja nanti bang Arman kita jadalkan aja lah oke siap siap minta maaf ya Pak Adi kalau tadi siap minta maaf saya juga minta maaf kalau ada yang tersalah terima kasih ya terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih mohon makasih istirahat mari 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 Selamat menikmati.